Kementerian Pertanian terus berupaya untuk menurunkan konsumsi dan juga ketergantungan masyarakat terhadap beras. Kementan mengupayakan agar masyarakat memiliki pilihan aneka ragam pangan pokok selain beras. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi pada saat talkshow diversifikasi pangan yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Pasar Minggu Jakarta mengatakan bahwa program diversifikasi ini adalah salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras. Beliau juga menegaskan bahwa program diversifikasi pangan tidak akan menciptakan persaingan penggunaan lahan dengan komoditas padi, jagung maupun kedelai. Menurutnya, program diversifikasi pangan akan mengoptimalkan lahan pekarangan yang akan diintegrasikan dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL. Hadir pada acara tersebut, Herman Hairon, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, yang menyatakan dukungannya terhadap gerakan diversifikasi pangan yang diusung Kementerian Pertanian di bawah Kepemimpinan Menteri Ambran Sulaiman. Selain Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, hadir pada acara tersebut sebagai narasumber, Enia Listiani Dewi, Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi, serta hasil sembiring peneliti di Badan Litbang Pertanian. Pergi di Sipeng dan Peragam ini adalah merupakan bentuk dan permujudan terhadap diversifikasi pangan. Lebih jauh sebetulnya sektor lain, kita diversifikasi tidak karbon-karbon. Bisa kepada sektor perikanan yang ini bisa mengkonversi karbon terhadap protein. Satu, dia harus mampu menyejakan makannya sendiri. Dengan cara apa? Menanam paritas-paritas rupa, memanfaatkan radaan tidur, kan itu? Kemudian, memanfaatkan, menyediakan nutrisi bagi dirinya sendiri. Semangnya, bayang kamu, saya tidak bisa tarang di mana-mana. Tapi untuk intervensi pemerintah sendiri, itu? Itu intervensinya itu, misalnya. Itu mendorong mereka menyediakan makannya sendiri. Yang kedua tentu, dari aspek ases, dari UPR, Kementerian Desa, Kementerian Kesehatan, Terlalu di luar. Tim TV Tani melaporkan.